Wah, hari ini kita akan melakukan battle lagi nih Ya, waktu lalu saya sudah melakukan battle of ayam geprek ya Bensu vs Bensu, masih ingat kan? Hari ini saya mau melakukan battle mie instan ya Tapi ini dengan tema mie instan yang menggunakan daging asli Ya, saya sudah siapkan disini ada 3 kontestan Yang pertama adalah Tasty, dari mie sedap Lalu yang kedua ada Indomie Real Meat Sudah jelas ya, ini dari Indomie Lalu yang ketiga, inilah sang tokon Bak mie mewah Wah, ini yang bak mie ayam jamur ya Ok, langsung saja kita coba satu-satu Dan kita bandingkan yang mana yang paling enak Baiklah, sekarang saya akan coba kontestan pertama Tasty, dari mie sedap Ya, ini ada ayam aslinya Dan ada kerikan ayam katanya tadi Oh, itu jamur ya Ok, rasa jamurnya sih enak Sekarang saya coba mie-nya Mie-nya sih enak loh Saya suka ini Mie-nya lembut Tidak seperti mie instan Memang mirip dengan mie ayam Saya coba ayamnya ya Rasa ayamnya juga Tidak manis Dia gurih ya Gurih aslinya Ada manisnya sedikit saja Jadi ini memang Ke gurih rasanya ya Mie ayam yang gurih Coba lagi mie-nya nih Ini mengingatkan saya dengan salah satu merek mie ayam yang terkenal nih Tapi saya tidak sebut merek lah Enak, enak Rasanya enak Semuanya pas Bumbunya pas Tekstur mie-nya juga enak Keriukannya Sekarang saya mau coba dengan keriukannya sedikit ya Sekilas tadi Mirip ayak Mirip dengan bawang goreng gitu Saya kira awalnya pangsit Begitu saya baca Oh, ternyata Keriukan ayam Keriukan ayamnya ini sih Tidak terlalu terasa ayam ya Lebih Ya lebih mirip bawang goreng Kalau menurut saya memang Overall Saya suka ini Oke Kita lanjut ke kontestan berikutnya Wah Dari penampatannya Ini tidak terlalu mirip dengan mie ayam asli ya Khususnya Khususnya dagingnya ini Karena Terlihat hitam sekali Kalau menurut saya Tapi sebelum saya coba minyak Saya coba dulu daging ayamnya ini Hmm Ya Rasanya pun tidak seperti ayam Betulannya Bagaimana dengan jamurnya Kalau jamurnya sih Sepertinya asli Tapi ayamnya ini Malah seperti apa ya Seperti tahu Kalau menurut saya ya Dan ini porsinya juga Lebih sedikit nih Dibanding yang tasty Dari mie sedap tadi itu Saya aduk lagi Karena Si ayamnya ini Bersaus ya Punya saus Seperti saus kecap Begitu Nah jadi ini Sebaiknya memang diaduk dulu Oke Sekarang saya cicip Mie nya Hmm Teksturnya Mirip dengan yang tadi Yang tasty itu Kenyalnya juga sama ya Ketebalan dari mie nya ini juga Mirip ya Teksturnya mirip lah pokoknya Cuma rasanya yang Berbeda sekali Yang ini jauh lebih asin ya Dan lebih terasa Mie instant Sementara yang tadi Itu dia Lebih terasa Mie ayam betulan Dan Saus dari ayamnya itu Juga ada manisnya Manisnya cukup Terasa ya Jadi rasanya ini Juga lebih manis Dibanding yang tadi Dan Saya juga bisa merasakan Ini Apa ya Seperti ada pedas-pedas Merica Begitu Oke Sekarang kita lanjut Ke Yang terakhir Puntestan terakhir Ini yang pelopor ya Sang pelopor Bakmi Mewa Ini juga yang Harganya paling premium Jauh dibanding yang Dua tadi Dan Tadi bisa dilihat ya Ayamnya itu Dikasih dua bungkus Nah Jadi memang Dia berbeda sendiri Dan saran penyajiannya Juga saya ikuti nih Kenapa Sambalnya Saya taruh disini Ya karena saya ikuti Saran penyajiannya itu Kalau yang tadi-tadi Memang sambalnya itu Diminta Dicampurkan dengan bumbu Oke Sekarang saatnya Kita mencoba Oh iya Sebelumnya Saya coba dulu Ayamnya ya Hmm Benar-benar Rasa ayam asli Ini Wow Mirip dengan yang Mie sedap tadi Yang tasty itu ya Oke Sekarang Kita adik Dan bedanya juga Ini diberi Pangseed goreng Pangseed goreng Kecil-kecil Krip-krip Akhirnya kita Mencoba Mie-nya Ya tekstur Mie-nya Agak berbeda Sedikit Kenyalnya Sama Tapi Ini lebih tebal Sedikit saja Lebih tebal Dan ini juga Tidak terasa Seperti mie instan Memang mirip Dengan mie ayam Betulan Wah Hmm Pangseed gorengnya Ya Ya begitulah Pangseed goreng Tapi Bisa menambah Untuk kriuk-kriuknya Rasanya Enak Gurih ya Ini tidak Tidak manis-manis Seperti yang Real meat tadi Ini sebenarnya Memang 11-12 Dengan yang Tasty Cuma Tekstur Mie-nya Yang berbeda Overall Ya saya suka ini Nah Sekarang saat yang paling ditunggu-tunggu Pengumuman Pemenangnya Saya akan mulai dari yang terakhir ya Supaya lebih seru Hahaha Dan nomor 3 Jatuh ke tangan Indomie real meat Wah Pasti tidak disangka-sangka ya Ternyata Mie kebanggaan kita semua Indomie malah Di posisi paling bawah ya Ya Karena memang Tadi itu ya Dagingnya Tidak terasa seperti daging Lalu kemudian Rasanya juga terlalu manis Dan porsinya juga paling sedikit Jadi memang untuk kategori mie Dengan daging asli ini Indomie Kalah ya Lalu Untuk posisi kedua Jatuh ke tangan Bok Mimewa Wah Ternyata Sang pelopor Malah tidak juara ya Ya Karena Walaupun enak Sebenarnya agak sulit memutuskan Posisi dua dan satu ini Tapi Mie-nya Agak terlalu tebal ya Dari rasa sih enak Dan Kekurangan lainnya adalah Harganya yang Jauh lebih mahal Daripada yang lain Wah Jadi Dengan demikian Kita sudah bisa tahu Pemenangnya adalah Ya Tasty Dari mie sedap Tidak disangka-sangka pasti ya Ternyata Yang original Malah bisa dikalahkan Oleh yang mengekor Tapi memang Tasty ini rasanya Wow Karena Mirip sekali itu Dengan mie Ayam asli Jadi kalau Kita sediakan Ke orang Kita sajikan Begitu Lalu kita bisa Tambahkan Mungkin sayuran ya Sawi Caisin Kita beri daun bawang Dan sebagainya Wah Orang mungkin tidak akan Menyira bahwa itu mie instan Karena rasanya memang Tidak seperti mie instan Sama sekali Tekstur mie-nya pun Lembut Kenyal Enak pokoknya Dan harganya juga Sangat terjangkau Karena itu memang Layak Dijadikan nomor satu Oh Ya Demikianlah video kali ini Kalau kalian suka dengan video ini Atau menurut kalian Video ini berguna Bagi mereka yang suka makan mie instan Tapi kebingungan ya Untuk kategori mie dengan daging ayam asli ini Mana yang paling enak Share ke mereka ya Bahkan share juga ke sebanyak-banyaknya orang Supaya makin banyak yang tertolong Dengan informasi yang tidak penting ini Hahaha Ya Kalau kalian punya resep viral Hack viral Makanan viral Dan segala macamnya Yang kalian mau coba Tapi kalian ragu Ini enak atau tidak Bisa berhasil atau tidak Dibohongi atau tidak Kalian beritahu saya saja ya Saya akan review untuk kalian Cukup dengan tulis di kolom komentar Baik di video ini Maupun di video yang lain Juga tidak apa-apa Nanti saya akan lihat Dan Kalau memang Menarik Saya akan review Untuk kalian Oke Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya Dodoh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton